Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Ketektif Astral Mengungkap hal misterius dengan cara khusus Kembali lagi dengan saya Bo disini Dan hari ini kita kekurangan satu orang Atau Bang Adam lagi diet Itu yang yang baik Itu yang baik Karena hari ini adalah salah satu segmen terbaru juga kita yang perdana Yaitu bernama CSI Yang dimana kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini bernama? Vino Oke semuanya? Vino aja ya Nah Vino ini nanti kita akan ngobrol banyak soal kejadiannya Ataupun keluhan ya Ataupun mungkin permasalahan apa yang akan dia rasakan Ataupun sedang dirasakan Kurang lebih seperti itu Dan disini sudah ada seperti biasa Dua wanita cantik Dan juga satu pria cantik apa ganteng nih? Cantik Oke Jangan bikin gua keluar loh disini loh Agak marah nih nonton-nonton Hehehe Mungkin Bro Willy mau coba pake wig panjang gantiin Bro Adam Seperti biasa ada Bro Willy disini Dan Kami hari ini agak berbeda mungkin Kita akan mencoba mengulik Seperti yang saya bilang tadi Tentang Vino ini Bro Vino ini Tapi sebelum itu Mari kita mulai dengan Spill the case Oke Seperti biasa ada Bro Vino disini Nah mungkin buat teman-teman semua Yang punya cerita Ataupun keluhan-keluhan Atau kayak gimana Yang bisa dibilang Gak tau nih harus ngapain lagi Atau udah kemana-mana Tapi buntu Gitu kan Tapi juga menerima cerita-cerita anda Langsung aja Kalian bisa ceritakan Ke email di bawah ini Gitu kan Nanti dari situ akan kita pilih Dan Pasti kita filter Untuk mencoba Duduk bersama kita disini Apakah kasus ini Akan bisa kita Patahkan Seru ya Patahkan Kayaknya gue salah ngomong sih Tadi Patahkan apa ya Bro Tangani That's the point Seperti itulah kurang lebih Biar keren Oke Nah di sini ada Bro Vino Bro Vino mungkin sebelum itu Coba deh boleh deh Perkenalkan diri dulu Ya kan Nama siapa Umur berapa Ya kan Apa motivasinya mengikuti asal Pasti gak tau ya asal ya Oke Oke Bro Bro Vino silahkan Bro Ya nama gue Vino Umur 33 tahun Sekarang Umur 33 tahun Iya Jadi Rasa penasaran lah Yang buat gue jadi sampai sini Sebenernya Karena Ya udah cukup lama juga sih Ngeganjel Pengen tau aja gitu Maksudnya Karena begitu lamanya Gue mengalami Ya bandel sih Dulu bandel banget kan gitu Tapi pas Gue udah menikah Dan punya anak pun Juga masih aja Kayak berasanya tuh Ini apa sih yang mengganjel Dalam kehidupan gue Gitu loh Jadi Karena juga begitu banyak Momen yang gue lewatin gitu ya Sama Ya perjalanan Dibilang spiritual Dibilang spiritual Ya mungkin spiritual juga ya Soalnya Banyak banget sih Ketemu model-model Kayak dibilangnya tuh Kalau di dunia umumnya Orang pinter gitu Perdukunan Orang pinter itu minum tolak angin? Enggak sih Kalau itu betulnya Oh iya Untung aja itu yang minum tolak angin Sponsor ya Jangan lupa Jadi apa nih Bro Bro Vino Bisa dibilang Mungkin kenapa Bahkan tadi kan penasaran Apa rasa penasaran Yang akhirnya tuh Ah gue coba Ke tim DA lah Gitu kan istilahnya Ya Kalau Yang gue rasain Sangat-sangat Mengganggu lah ya Selama ini tuh kayak Soalnya pernah sampe Istri gue tuh bilang Kalau gue tuh marah tuh Kayak Bukan gue gitu Ngeri banget lah Pokoknya liat muka gue tuh Kayak bukan gue Terus gue pernah kayak Peluk Cengkrem Anak gue tuh Saking gue kayak Kesel dia nangis Gak berarti itu Tapi anak gue sempet Sampai kayak biru gitu Sampai Jadi avatar loh Biru Ya mungkin saking kencengnya Gue Ini kan Guanya gak sadar Mungkin diluar kesadaran gue Sampai ditarik sama istri gue Dibilang kamu sadar gak Barusan itu Ngerkrem anak kamu Sampai kayak gitu-gitu Belum masuk polores tapi baru Ya dari perjalanan itu yang Yang momen yang paling keinget itu ya Ada satu sosok Apa satu orang lah yang pernah gue temuin Memang begitu banyak tapi Yang ini yang membuat gue tuh kayak Terus terngiang gitu ya Sampai Kayaknya tuh ada apa sih dengan dia gitu Dan dulu kan memang pas sama dia pun Ngomongnya dia pun juga kayak Yang gak masuk akal Menurut gue gitu loh Oke tapi sebelum itu Karena perjalanan supranatural Gue bilang ya perjalanan supranatural ya Boleh Bukan spiritual gitu Nah perjalanan supranatural lo ini nih Bisa dibilang Itu udah Dari muda dong Dari umur Ya 25an gitu 25an ya Sekarang 33 Which is 8 tahun lah ya Perjalanan Eh lebih ya? Dari tahun 2012 bro 2012 10 tahun lah ya Kurang lebih lah ya Secara gak langsung Orang-orang ya pasti Mereka juga mengiakan Secara gak langsung ya Dalam 10 tahun lo mengalami Banyak perjalanan supranatural Pasti ada yang namanya Lu tuh jadi seorang yang Agak-agak sedikit sensitif Dalam artian Di dunia supranatural Ya kan? Bener gak sih bro? Paparan Ya kan? Paparan radiasi gitu Gue aja nih gak tau nih udah bertahun tahun gak Gak sensitif-sensitif Sensitifin gue dong? Sabuk 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 Tapi itu lo rasakan juga Kesensitifannya itu? Ya gue sih gak sampein di go Atau bukabat-batin Gak cuman kayak Getaran dari energi Biasanya gue rasain Sama kayak feelingnya tuh Karena kayak misalkan Ada mau ketemu orang yang mau jahatin gue Nah feeling gue tuh Ditandain dengan jantung gue Berdebar kenceng Kayak berarti ada gak beres Atau apa gitu Biasanya kayak gitu-gitu Jadi kalau bulu kuduk Tiba-tiba ngomongin sesuatu Terus bulu kuduk Nyetrum gitu kayak berdiri sendiri Jadi berarti kan ada sesuatu yang koneksi ya gitu. Paling gitu aja sih. Pertanyaan gue adalah tadi kan kalau getaran energi loh ya. Kalau getaran cinta yang naik dulu yang mana? Biar nggak taku guys. Kalau udah cukup. Kita balik lagi ke spill the case dulu nih. Oke jadi tadi sempat yang gue potong adalah ketika lu menemukan satu sosok yang menurut lu ini yang paling terngiang gitu kan ya. Betul. Walaupun ya lu bisa menjelaskan perjalanan lu yang lain ya. Tapi kita mengingkat waktu lah ya kan. Betul mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu itu perjalanan seperti apa sih lu ke dukun gitu atau ke mana? Jadi posisinya itu kan sebelum kita masuk yang gue bilang orang ini termasuk yang terngiang-ngiang ya gitu ya. Jadi udah banyak tuh sebelumnya gue ketemu kayak Habib lah terus kayak gue udah pernah masuk kamar Nyiru Rokidul Udah yang di Hotel Samudera. Terus mandi di model sumur tapi karang ya. 7 itu ya apa? 7 karang yang bentuk sumur gitu. Pernah gitu terus kayak. Ya kantil, makanin kantil gitu juga. Ya kayak gitu-gitu lah pokoknya itu kan seperjalanan aja kan. Dan gue gak pernah nyari karena memang dari temen minta temenin lah. Gue nyetir aja bawa mobil nemenin dia gitu kan di orang. Ya udah gue ngikut-ngikut kayak gitu ya. Dari situ-situ lah gue kenal ini, ini, ini. Gue sampe ada yang di Sukabumi lah namanya Pak Haji X, depannya misalnya D gitu ya di Sukabumi sampe dibilang artis gue kesana gitu ya gue cuman nemenin aja gitu sama mereka gitu. Tapi seperjalanan itu banyak begitu ya gue gak gitu gimana-gimana. Yang satu ini yang gue ceritakan panjang lebar kali lebar ini ya. Oke. Jadi intinya lu adalah seorang perjalan, apa traveler juga ya kan pencari supernatural tapi sebenernya gak mencari juga ya. Iya gak mencari ya. Gitu kan dalam artian ya nemenin orang tapi kebawa aja. Betul. Jadi kenal, jadi tau ya cuman karena nemenin aja sebenernya jadi tau dunia gitu kan. Lu juga pernah kayak minta something gak sih kayak misalkan kalau yang jaman-jaman dulu bandel gitu kan ya. Biasanya tuh kalau ke orang-orang kayak gitu gue pengen minta istilahnya pengasihan bahasanya. Ditawarin sih, bukannya gue yang minta malah. Kamu gak mau buat kamu kerjaan, buat apa Pak Haji? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, ya buat kamu supaya ada orang seneng, buat ada orang jadi ibat respect gitu. Wibawa juga bisa kata dia gitu. Wah karena gue gak ngerti di dunia itu kan, gak perlu lah akhirnya mandi kembang aja dikasihnya. Oke mandi kembang. Gitu iya. Biar katanya bersin aura lah, dibilang gitu. Yaudah saya, gue ikut-ikut aja lah ya karena gak ngerti juga gitu. Dimandiin. Ada getaran cinta di situ? Enggak. Awal. Oke. Nah tapi kalau kayak gitu gue bisa ngambil kesimpulan bahwa memang perjalanan supernaturalnya ini nih akan berefek juga ke badannya, pasti ke perilaku juga ya. Karena sudah banyak nih. Ini ngefek banget sih, terutama yang waktu dimandiin. Karena sebenarnya sebelum konten ini dibuat, aku sebenarnya udah mendapatkan vision bahwa kakak ini memang pernah kayak mandi gitu. Itu alamnya terbuka gak ya? Ya itu yang tujuh sumur itu kan termasuk mandi juga di adab. Iya, iya itu aku ngeliat pokoknya ada kayak alam terbuka gitu terus kalem ya? Emang mandinya ada yang malem? Ada yang malem. Oh pantes. Karena itu biasanya pasti harinya selasa malem kan? Biasanya sening malem atau selasa malem sih ketimbang malem Jumat ya katanya tuh ada malem-malem yang lebih oke lah. Ya gak boleh Sabtu pokoknya katanya kalau di orang tuh. Iya kan lagi malem. Ada wowo. Iya. Iya wowo kan? Pokoknya bagian alam-alam gitu lah. Wowo cool bukan? Wah ini gue lagi ngesekin bobo cool. Kok gemes sih kabo gue? Maaf. Oke. Nah jadi konteksnya itu memang pasti di berbagai macam nih ya. Intinya sorry to say ini. Gue ngerasa bahwa Vino ini dari mata gue yang istilahnya orang awam, istilahnya udah bercampur banget energi macem-macem ya? Iya. Oke nah terus kita langsung aja lah ke aspek yang orang-orang yang suatu individu yang menurut gue tuh terniang terus. Karena ini menarik juga sih. Karena ketika bro Vino ngechat pribadi ke tim DA gitu kan yang nge-DM lah bahasanya gitu kan. Nah cerita itulah yang menurut kita wah ini menarik nih untuk kita ungkap juga untuk diceritakan kisah. Oh ada loh sosok individu seperti ini yang mungkin yang sudah kita scanning lah bahasanya gitu kan. Ini karena negatif gitu kan ya. Tapi ada juga. Nah mungkin kita bisa mendapatkan ilmu, bukan ilmu dalam artian ilmu tanda kutip ya, tapi pelajaran lah dari pelajaran dari bro Vino ini. Sebelum kita untuk selesaikan masalahnya dalam artian melakukan tindakan lah ya bahasanya. Oke bro silahkan untuk ceritakan si orang-orang terniang ini seperti apa bro? Iya jadi sebut saja si Mami Ratu lah ya gitu loh. Ini nama-nama kiasan ya? Nama kiasan ya. Jadi sebut aja Mami Ratu. Jadi gue kenal ini Mami Ratu ini dari temen gue wanita gitu. Temen gue ini wanita punya mama ini disebutan Mami Ratu itu gitu loh. Jadi karena dulu gue di properti kan ya sewa-sewain apartemen segala macem. Nah si yang temen gue ini cewek ini ya sebut aja si ex lah ya namanya gitu. Si Mawar? Iya dia nanya gue gitu loh kak ada pegang barang apartemen yang gue disewain gak? Nah gue bawa ke Aston Marina Ancol waktu itu. Bukan dibawa ke Trafelio? Enggak. Jadi pas di saat itu dia gak bawa nyokapnya. Nah pas ketemu yang di lobi apartemen Aston itu yang ketemu baru kenalan tuh. Nah itu pertama kali kenal ketemu nyokapnya dan biasa aja gak ada gambar gimana-gimana gitu ya kayak normal-normal seperti nyokap umumnya lah gitu. Ya udah jadi selang dua minggu kalau gak salah gue ada jual kayak minyak wangi body and soul gitu lah ya ke wanita-wanita gitu gue jual. Itu minyak wangi tanda kutip? Enggak. Oh bukan. Emang brand brand. Jadi ya gue jual terus tawarin dia dia oke. Dia suruh gue tapi dateng ke apartemen itu. Nah disitu tuh dia kayak ibaratnya kayak sakit lah dibilang kenapa lu sama cowoknya pacar segala macem. Ngomongin mistik lah intinya gitu kan. Kakak ada kenalan gue orang pintar gitu-gitu. Nah dari situ udah ada nih kenalan. Pergilah ke orang pintar itu. Nah selang dari ketemu begitu tuh pokoknya ya orang pintarnya aja tuh yang mau ngobatin dia tuh ngomong. Dia bilang ini kamu siapa buat temen siapa dia bilang kok. Nah yang orang pintar yang gue ajak si X ini kan memang kenalan dari yang pas gue nemen-nemenin lah temen dulunya sebelumnya gitu. Nemunin dia orang kemana-mana jadi gue kenal nah gue bawa dia lah gitu. Nah yang orang pintar yang gue ajak ini pun juga ngomong dia bilang kamu ajak siapa sih ini dia bilang gitu. Kok ini energinya negatif banget dia bilang. Itu kata si Mawar? Kata si yang Teteh itu yang orang pintar yang gue kenal ngajak si Mawar gitu loh. Oke oke oke. Oh si Teteh itu orang pintar itu ya? Teteh itu si Mawar itu? Bukan. Teteh itu orang pintar yang gue ajak si Mawar. Karena di si Mawar ini ngerasa si Mawar itu anaknya si Mami Ratu. Oh anaknya si Mami Ratu. Yes gitu loh. Jadi dari situlah kenal mamanya akhirnya saya. Jadi dia pulang ke Jakarta sama saya ketemu mamanya. Mamanya bilang sorry Vin kalau Mami memang gak bisa. Dia suruh saya tuh panggil dia Mami. Mami gak bisa nyembuhin karena sedara dia bilang. Emang Mami bisa gitu-gitu? Ya bisa kata dia gitu. Nah terus pada situ ngomong tuh baru. Gak tau nih Kak aku juga bingung. Mama bisa tiba-tiba nongol di depan kosan aku. Padahal gak udah dari semenjak ninggalin kita tuh gak pernah ada kabar katanya. Anaknya pun bingung. Maksudnya tuh bisa selama itu 3 tahun gak ketemu. Aku ninggalin tuh anak-anak sama rumah lah ya gitu ya. Tapi kok bisa tiba-tiba ada di depan kosan si Mawar ini gitu loh. Jadi bisa dibilang Mami Ratu itu tuh tidak ada di ruang lingkup anak-anaknya. Gak ada gak ada. Iya justru anaknya kaget bingung. Kok bisa tiba-tiba nongol di depan kosan dia gitu loh. Setelah ceritanya gitu. Setelah dia merasakan sesuatu yang aneh itu ya. Tapi tiba-tiba kok dateng gitu kan. Kan justru ini udah ada mamanya. Oh oke. Mamanya udah ada dia kena telun dari pacar dia bilang gitu. Tapi katanya mamanya gak bisa nyembuhin dia. Oke oke. Nah dari situ kan saya bingung dong. Kok bilang mamanya gak bisa nyembuhin ya. Saya tanya dong. Emang mama orang bisa gitu. Saya bilang gitu kan. Terus kata dia. Ya bisa sih kak. Dia bilang gitu. Ngomong sendiri katanya memang sekarang bisa gitu-gitu. Kata si temen saya ini. Si Mawar ini gitu loh. Si Mami Ratu itu umurnya boleh tahu berapa kira-kira. Kira-kira ya kira-kira. Di saat itu tahun 2014 kurang lebih. Kan perawakannya kelihatan 60-an. Orangnya kecil rada kurus rambutnya keriting. Cuma matanya bro. Ini orang kaya tua. Tuanya tuh tua kaya aneh ya. Kayak dibilang. Tuanya tuh kaya abisari gitu kan. Kayak ibarat badan tuh kaya tua abisari. Gak sesuai dengan umurnya gitu. Kayak gitu lah. Kurang lebih. Mungkin 50 tapi terlihat kaya 70 gitu lah. Yes. Ya kurang lebih kaya gitu. Suat-suatnya cewek pendek lah. Paling setinggi gue kurang lebih. Lanjut ke cerita. Abis dari situ. Dari situ. Dia ngomong. Dia bilang gak tau. Nongol-nongol tuh depan kosan. Udah bisa tiba-tiba nongol depan kosan. Nah udah tuh baru ngomong. Mamanya bisa ini-ini segala macem gitu. Nah. Sehingga cerita tuh udah gue pulang gak pikir-pikir lagi. Someday diajak lagi main. Tapi dia udah pindah di apartemen Ancol Mansion. Dekat Ancol juga. Dateng lah gue main kesitu. Nah dari pas disitu baru banyak keanehan yang gue alamin tuh. Karena gue gak bisa pulang. Kayak nginep lah diajak nginep gitu disitu. Ngobrol. Ada anaknya juga. Tapi anak kan kerja kan. Ya salah satu keanehan yang gue rasain tuh kayak. Misalnya dia ngomong ke gue. Dia bilang. Vino kalo liat mami. Ini cuma cangkang. Vino gak tau nih dalemnya siapa. Dia bilang gitu. Kan kayak kita normal. Kita kan bingung maksudnya. Lu ngomong gitu kayak. Kayak lu siapa gitu kan. Kan gue orang normal gitu. Kalo ngedenger begitu kan kayak kita. Lu siapa sih kok ngomong gitu. Cuman gue gak bilang. Oh mami aneh-aneh aja ngomong. Enggak gitu. Gue diam aja. Biasa gitu. Terus setiap malem nontonnya tuh yang di MNC. Raden Prabu Kian Santang tuh. Yang film-film silat Indonesia. Bukan santang itu tuh. Eh nonton ini gituan gitu loh. Bukan nonton itu ya. SCTV. Enggak. Itu apa tuh. Ya masa umur segitu nontonnya GGS kan gak mungkin deh. Eh mah gue nonton gituan. Seriusan. Lanjut. Terus terus. Ya gitu. Jadi ya banyak sih kan yang dia bicarakan ke gue tuh banyak. Kayak misalkan dia bilang dia punya satu kayak alat apa. Dia bilang sih kayak jaring. Dia bilang kayak jaring pancing. Goib. Dia bilang. Dia bisa kantongin. Tapi kalau dia buka di tengah laut. Itu dia bisa buat narik emas. Ada dalam laut. Masuk di kantong lagi. Masuk akal gak? Kan kayak. Enggak. Kalau gue jadi lu yuk ma. Ya Tante ke laut yuk. Saya butuh cuara. Ngobrol itu di rumah itu. Di apartemen itu ngobrol. Jadi anaknya kan gak ada. Ada yang paling kecil doang. Waktu gue di rumahnya itu kan ada anaknya juga. Jadi dia tuh punya anak tiga. Yang salah satunya yang temen gue inilah. Yang gue kenal itu kan. Si Mawar. Ya si Mawar. Ada dua lagi di atas. Dia satu. Di bawah dia satu. Dia anak tengah. Gitu. Jadi. Ya singkat cerita di saat itu pun. Gue kayak. Gimana ya. Yang dia ceritakan tuh gak masuk logika gitu bro. Jadi yang banyak dia ceritakan tuh kayak halal yang. Gue kan pernah perjalanan kayak gitu. Jadi gue berarti. Oh ini dia ngomongin mistik satu. Tapi tuh banyak keanehan kayak. Misalnya setiap malam main game bot. Gitu ya main game bot. Setelnya ya. Roden Prabu Kian Santang. Itu yang dia main sih. Dia ada tuh. Tapi main game. Masih main game bot. Apakah dia main Mobile Legends? Enggak. Belum ada itu saat itu. Gitu. Gitu. Jadi. Ya itu salah satunya lah. Maksudnya. Keanehan-keanehan yang dia bicarakan ke gue tuh. Kayak gak masuk akal. Buat gue tuh kayak. Tapi di saat itu tuh. Ada atmosfer yang buat gue tuh. Kayak. Ngikutin aja. Mau pulang gue gak enak. Mau ngomong aja sulit. Gitu kayak. Udah dia kendalin lah gitu. Untuk supaya gue nginep disitu kan. Gitu loh. Berapa hari Lumina Plus itu? Lima hari empat malem bro. Waduh. Waduh. Lima hari empat malem bro. Beda itu. Jadi tiap hari tuh. Bener-bener tuh. Ya gue udah nge-nemenin dia ngobrol. Terus ada hari kedua itu. Ada dateng. Kayak. Ya laki-laki lah. Namanya. Mas B. Mas B lah gitu namanya. Temen dia katanya. Mas B bukan mas bau-bau kul kan? Bukan. Ada namanya mas B itu. Jadi memang dia dateng. Ya. Dia juga ngomongnya aneh. Dia bilang. Saya kenalan kan akhirnya. Vino. Hose B. Ya si. Si mas inilah gitu. Nah terus. Saya cuman bilang. Maksudnya. Saudara mas. Saya bilang gitu. Oh bukan. Dia bilang gitu. Saya kesini mau ini nih. Temuin. Ini ada anak kecil nakal. Dia bilang gitu. Udah dibilang. Jangan kabur-kaburan. Masih aja kabur-kaburan. Dia bilang gitu. Karena bahaya ini. Dia bawa cincin. Yang kalau misalkan. Kita gak segera balikin. Bahaya buat Jakarta. Dia bilang gitu lah. Ada ngomong-ngomong gitu lah. Jadi kan gak masuk akal. Gue kan yang ngomong. Jadi anak kecilnya maksudnya. Manusia apa? Supernatural. Si Mami Ratu ini. Dalam mungkin vision. Si B itu. Si B itu. Si Mami ini tuh lah. Dalamnya mungkin anak-anak. Tapi sak. Oh entah apa. Kita gak ngerti. Jadi dia ngomong. Maksudnya sih. Gitu. Iya sih. Make sense juga. Karena tadi kan lu bilang. Dia main game kok. Tapi nonton Raden Santang. Iya Raden Santang. Betul. Jadi nonton itu tiap malem. Jadi masih ada jiwa anak-anaknya ya. Oh banget bro. Oh emang apa aja tuh? Apa kebiasanya? Pernah nih. Gue kayak. Pergi ke satu sualayan. Kan dekat Bokasari situ kan. Ada nang-nang sualayan. Hah. Jadi. Pas gue kesana sama anaknya nih. Yang gue temen gue itu. Similar. Iya. Berempatan sama adeknya. Yang satu lagi paling kecil. Jadi. Pas ngeliat kayaknya jualan ikan-ikan gitu. Angga udang-udang. Dia pegang buntut ikan. Terus dia teriak bro. Dia bilang. Hai kawan. Hai kawan. Dia bilang gitu. Anaknya langsung tepak tangannya. Tarik langsung buka kasir. Keluar. Gue makin speechless dong. Gue jalan sama siapa ini. Maksudnya gue berpikir. Puset. Makin takut dong gue di saat itu kan. Gitu loh. Nah itu pas hari kedua. Kalau nggak salah. Nah hari ketiga itu. Gue ada berangkat ke. Namanya Kaki Gunus Salak bro. Diajak sama si. Mami Ratu. Yes. Mami Ratu ini. Dan dia pakai. Hijab hitam-hitam full. Mau mobil Fortuner. Ya. Dia bilang ada pada epok kan disana. Nah anaknya ini pengen ada. HKK lah. Sebutannya tuh kayak ada mau. Ritual gitu. Ya betul. Nah disana lah gue ketemu. Yang tangan gue digitin sama si. Abah B juga namanya. Ada namanya Abah B. Sebutannya. Ya tangan gue gitu. Sampai dia bilang. Vin ini kalau. Kalau Abah ini sempat. Kayak mau. Meninggal nanti. Tapi dikabarin pas ke Mami itu. Saat itu tuh. Dengar. Dia denger. Dia cuman bilang. Belum waktunya mati. Tunggu. Nggak boleh mati. Dia bilang. Mami yang bikin hidup lagi. Maksudnya nggak. Nggak gitu. Masuk akal. Disitu hal-hal yang kayak kita tuh. Nggak masuk akal kan. Cuma karena gue disitu. Kayak mungkin udah dikontrol apa. Ya gue ngikut aja. Jadi nggak. Nggak ada negatif. Nggak ada apa. Cuma kayak rasional itu tuh tetap berjalan. Gitu nggak sih. Gue tuh sama siapa sih. Selama ini jalan. Gue tuh siapa. Gue cuman gagal kenal anaknya. Kok jadi kebau begini jauh gitu. Nggak tiga. Akhirnya pas pulang ke rumah. Apartemen dia lagi tuh. Udah dari. Kaki Gunung Salgitir Padepokan. Pulang. Udah. Seperti biasa lagi ngobrol. Kasih makan gitu apa. Nah pas. Malam itu tuh gue ngerasa nggak enak. Gue punya temen. Gue inget banget punya temen. Satu temen tuh namanya. Kalau ini nggak apa-apa gue sebut aja. Namanya orang muslim sih gitu. Habibie Ahmad. Jadi temen gue jaman syuting gitu. Karena gue tau dia. Ya mistiknya tuh. Dia bisa sampe kayak. Rogo Sukmo. Rogo Sukmo itu kalau di Jawa tuh kayak. Bisa. Ngeluarin roh dari badan gitu. Dia hanya diem di rumah misalnya gitu. Ronya bisa keliaran gitu-gitu. Nah itu percayaan Jawa kan. Tapi memang gue pernah ngalamin yang bener gitu. Astral projection lah ya. Yes. Astral projection mungkin kalau sebutannya. Jadi. Gue chat dia bro. Malam itu. Karena gue saking takutnya kan gue bilang. Men. Lagi sibuk nggak gitu loh. Kata dia. Masih jaga men. Dia waktu itu masih kerja di kokas kalau nggak salah. Jadi. Dia bilang masih sibuk. Nanti. Kalau udah pulang kabarin Ane. Gue bilang gitu. Karena Ane mau minta tolong. Penting. Gue bilang gitu. Oke men. Nanti kalau udah nyampe kosan. Ane kabarin. Udah tuh. Pokoknya gue chat itu kalau nggak salah jam setengah neman lah ya. Dia chat gue jam setengah tujuh apa jam tujuh. Kurang lagi. Dia udah pulang waktu itu nyampe kosan. Men. Ane baru nyampe kosin bentar. Ane bersih-bersih dulu. Sekalian wudu. Udah tuh. Terus gue baru chat lagi. Gue bilang. Tolong liatin Ane lagi dimana. Gue cuma bilang gitu doang bro. Jadi. Karena gue takut kan. Karena gue tau dia bisa mungkin begitu. Ya gue minta dia minta tolong liatin doang. Gue tuh di tempat aman apa enggak gitu maksudnya. Dan lu disitu kondisinya lagi di apartemen si Mamira tuh. Betul. Oke. Karena gue bener-bener tuh nggak bisa. Mulut itu nggak berkuasa untuk pengen bilang mau mana. Sama hati tuh pengen keluar dari situ kayak berat. Kayak. Tapi gue nggak kuat. Maksudnya kayak bentrok. Kayak peperangan di dalam hati. Tapi ngomong nggak bisa. Sirep gitu. Berontak nggak bisa gitu loh. Sirep ya? Sirep. Kesel gitu sebenernya kebawah banget. Gue nggak tau apa-apa. Cuma gak gara awalnya baik-baik ya kan. Kalau lu sampai manfaatin gue kan gue kesel lah. Maksudnya perjalan hidup gue lu bikin hancur kan kesel juga gitu loh. Oke. Jadi bisa dibilang. Ini sebelum lu melanjutkan ceritanya lagi ya. Jadi di luar kamera tadi. Intinya adalah si Brovino ini. Mengalami yang namanya. Kayak ngerasa. Kok rejeki gue kayak kepotong gitu kan. Apakah gue dijadikan tumbal. Dalam artinya tumbal. Ganti perjanjian dari si. Mami Ratu itu ya. Dia mungkin urusannya sama sana. Tapi mungkin karena dia harus ada yang dikorbanin juga kan. Kita nggak tau maksudnya gitu. Mungkin gue kita nggak tau juga gitu loh. Jadi gue ternyong gitu wajah. Tapi bener apa nggak kan nggak tau. So that's why Brovino ini mencoba untuk menghubungi tim DA gitu. Iya sebetul. Karena rasa penasaran itu. Karena gue ngikutin kan. Ngikutin dari anomali kan awalnya gitu. Jadi gue liat. Ya itu pas gue chat. Chat Brobo juga kayak. Ya dari hati aja gitu. Tiba-tiba kayak. Ah udahlah. Kan aku. Kalau nggak salah. DM IG semuanya deh. Kalau nggak salah. Kalau dilihat tuh dibuka ada semua. Gue full gue IG-in gitu. Pengen tau maksudnya. Tapi. Saya pengen respon. Kalau memang jalanin tekanan gue udah wakan dalam hati tuh. Kalau memang Tuhan perjodohkan. Memang. Ya pasti ada jalannya gitu. Jadi secara tidak langsung jodoh anda saya gitu. Jodohan. Harus saya yang balas. Aduh. Jodoh untuk cerita dan mungkin ada. Penyelesaian ya gitu loh. Solusinya gimana. Kalau untuk jodoh kedepannya ya. Amit-amit ya bro. Jangan ya. Kan udah punya anak ya. Ya aman-aman. Udah tutup warung soalnya. Oke. Back to story lagi gitu kan ya. Nah. Oke. Saya juga tidak mau. Oh dikira. Jodoh pertemanan. Ya kan. Kayak. Ketemu tim anomali dan juga bodem kan. Sebuah perjodohan ya kan. Asik. Asik. Oke lanjut. Lanjut. Nah. Jadi dari keanehan apa lagi nih. Warasanya tentang si Mami Ratu ini. Ya. Banyak sih bro. Sebenernya kalau misalkan. Lu udah berapa lama tuh. Berhubungan dengan Mami Ratu. Sampai karena lu bisa. Bisa lepas. Selang gua. Selang gua. Bisa kancur mention itu. Pokoknya cuman. Gua kenal dia paling. Cuman. Sebulan setengah kali. Dari awal pertama kali ya. Itu 2000 berapa kalau boleh tahu. 14. 14. Oh lama juga. Sampai dia bilang ini bro nanti tuh Vin. Ada satu momen malem lah ya. Gua lagi iseng ngobrol gitu sama dia. Dia ada ngomong. Nanti Vin satu hari nanti. Dibilang kamu liat aja nanti tuh. Jakarta kelelep sama air. Dibilang tingginya setengah monas. Masuk akal gak kayak. Gua kayak didongengin mau tidur. Tapi kan juga. Disitu gua liat orang-orang kan. Bukannya gua ngeliat hantu atau gua apa. Memang orang gitu loh. Sebenernya sih masuk akal sih. Kalau kita mau hubungkan dengan apa. Mencairnya es kutub utara ya. Dan kutub utara. Ya someday lah kan gitu. Cuman mungkin kalau orang-orang kayak gitu. Karena gua disitu gua gak tahu dia siapa. Gua kan pasti berpikir. Ngomong apa sih itu penting gak sih. Nah terus balik lagi ke yang tadi. Temen lu yang Habibi tadi itu gimana. Apa yang di. Nah dia seru nih. Jadi dia chat gua balik. Dia bilang. Pas nyampe kosan dia bilang. Men Ane udah nyampe kosan. Bentar Ane bersih-bersih terus kalian wudu. Dia bilang. Udah tuh. Selang pokoknya paling 10 menit lah. Dia chat lagi. Men sorry. Saran Ane. Ente cepet-cepet keluar dari tempat itu. Terus gua tanya dong. Emang ada apa men. Itu ada maminya. Jadi kayak misal gua disini lagi ngechat. Duduk gitu ya. Centrenan di sofa. Nah dia disini sedelah gua. Tiba-tiba Mami lu. Si Mami Ratu itu. Nengok lu pas ada yang ngechat. Enggak. 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 Jadi bener-bener dia masih sibuk main game itu. Yang game bot itu. Dia tuh. Dia tuh meskipun main game bot. Ngobrol bisa nyambung loh. Aneh gak? Jadi kayak. Otakan dan otak kirinya tuh. Multitasking gitu. Yes. Multitasking. Jadi dia main game bot gitu ya. Tapi sambil ngomong nyambung. Bisa ngomongin apa ngomong apa. Meskipun ngalur ngidul ya. Tapi omongannya bener. Maksudnya dia bisa ngomong dengan. Konotasi yang bener segala macem gitu ya. Tapi sambil main game. Nah di saat itu gua. Terima chat si Abibi itu. Bilang gitu. Gua bilang emang kenapa men. Terus kata dia. Ya pokoknya. Kalau bisa cepat-cepat keluar. Karena. Pas Aneh mau coba tembus. Sukma Aneh ada yang cengkrem. Dia bilang. Jadi kayak botol aqua kosong tuh. Perak. Begitu. Ngetih ga Sukma dia. Ada suara ngomong. Jangan ganggu. Karena dia sudah aman bersama saya. Cabut lah dia. Maka dia bilang. Ada yang bilang gini men. Ada yang dibilang gitu. Jadi yaudah. Tapi. Yang Aneh rasain kata dia. Ini bukan positif. Dia bilang. Karena. Ente tuh mau tembus aja. Gak bisa ditutupin sama kabut. Kabut gelap lah. Indusia lah. Kalau kata mengadam gak jucu. Kayak gitu dia bilang. Nah dari situ. Udah tuh. Pokoknya gua inget itu. Malam keempat. Kalau gak salah. Nah besok itu malam imnek bro. Jadi malam itu gua. Diingetin sama si Abibi itu. Kayak gua doa. Karena gua. Katolik kan. Jadi kayak dua bapak kami. Eh gua doa. Besok gua bilang pulang. Karena gua bilang. Mifino mau pulang ya. Karena. Ya ini tradisi. Malam imlek. Harus kumpul keluarga. Oh yaudah Vin. Nanti kontek-kontekan berkabar aja. Dia bilang. Mami juga mau ke Bandung. Dia bilang. Udah. Dari semenjak itu. Sampai detik ini gak pernah ada. Kontek-kontekan lagi? Gak ada. Guanya ngejauh. Takut kan. Gua gak pernah. Ada kontek yang lama-lama. Tapi lu ngerasa mulai kayak. Rejeki lu serat itu. Di tahun 2000. Mulai. Jalanin kayak properti itu. Udah. Udah jalan itu. Ya pertengahan tahun aja tuh. Setelah dua bulan ketemu dia tuh. Kan gua ada kayak properti. Jual sewa. Oh itu kayak rejeki kayak ini bro. Terus kejadi satu perusahaan. Berantem. Oh jadi di tahun 2000 itu udah mulai ngerasa. Apa? Setelah pertemuan dengan Mami. Setelah pertemuan dengan Mami Ratu itu tuh. Lu mulai agak ngerasa ada. Something di badan lu gitu. Maksudnya di hidupan lu gitu. Iya betul. Kayak. Sedikit banyak kayak. Terus dihantuin dengan. Dia gituin gua gak ya. Kayak sugesti sih sebenernya. Cuman. Dia doang yang kenceng yang lain mah gak. Gimana-gimana. Biasa aja gitu. Walau pun udah putus sebuah deh. Yes betul. Padahal gua. Karena rasa takut gua. Sampai gua tuh. Delcon. Gua ganti nomor. Bener-bener mau clear gitu loh. Ya itu. Tapi efeknya itu kayak. Ya sampai detik ini pun juga mungkin. Tapi di 2014 itu lu sempet ketemu. Orang pintar-pintar lagi. Atau istilahnya perjalanan. Ada masih. Ada yang lu tanya-tanya gak sih. Soal. Ini gua kesirip gak ya. Masih Mami Ratu itu. Nah. Ada sempet dateng. Ketemu yang. Dulu gua ngajak si anaknya ini. Sakit. Oh si. Teteh-teteh itu ya. Betul. Dia sampai dateng ke Jakarta. Ya dia sih bilang katanya. Ada satu temen gua cewek. Ya kenal sama dia juga. Kurang lebih gua berdua nih katanya. Di Sandra. Jadi kayak. Sukma parnoh gua itu. Itu dibuat perjanjian. Pertukaran saya. Iblis lah. Diman kayak gitu. Tapi yang diambil rezekinya. Gua gak ngerti lah ya. Cuman di saat itu ya. Ya ngeliatnya cuman gerakan-gerakan dia aja. Kayak lagi. Mau obat apa aja. Kesungkrep. Kayak tiba-tiba nyungsep gitu. Siapa si tetehnya itu? Ya betul. Keringatnya sampai ini dia bilang ya. Dia berusaha mau nyelamatin gua punya. Sukma lah intinya gitu. Katanya di rantai lah. Di Sandra gitu-gitu lah. Ya kayak gitu-gitu. Tapi ada penyelesaian dari 2014 sampai sekarang? Gak ada. Nah ini ngeri nih kalau ngomongin agama ya. Karena gua sempet sampai kayak pengen bunuh diri. Jiwa gua kosong di saat tahun berapa ya? 2016. Gitu lah kurang lebih. Ya berasa kayak hampa gitu bro. Ya mengarahnya mengarah ke yang negatif lah intinya gitu. Kayak gua padahal kan berpikir. Orang tua emang lengkap. Duit ya dibilang susah enggak. Karena gua masih bujangan juga kan gitu aja. Hidup masih enak gitu ibarat. Kok gua berasa kosong kayak mu? Ya itulah. Nah singkat cerita gua proses lah ketemu sama temen. Minta pelepasan dari pendeta gitu-gitu bro. Ya itu tapi gua. Nah ini gua cepetin aja lah ya. Ya boleh-boleh. Intinya gua kenal temen. Suruh minta pelepasan dan lain-lain. Kenal lah gereja. Nah ini udah menyinggung agak gereja nih bro. Karena pas gua pelayanan. Ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan punya talenta ya. Dia bilang tuh. Ya ada satu. Gua gak ngerti. Dia ngomongnya kenapa personal ke gua gitu loh. Sakan-akan tuh gua tuh jadi pelayan hamba Tuhan. Tapi bawa pasukan goib gitu. Lu dilihatnya seperti itu katanya. Dia ngomong ada-ada. Dia gak sebut gua. Tapi dia ngomong sama nama gua. Gak sama yang lain. Sak. Tapi kan hati kecil gua. Feeling gua ngerasa kayak dia tuh ngomong ke gua. Iya iya. Cuman dia gak mau personal. Kamu bawa ini. Enggak gitu. Namanya masih inget gua. Bu. Siapanya masih inget. Jangan disebut. Jadi ya itu. Gua sampe merasa. Ya tiba-tiba misal gua perjalanan 6 meter gua nih. Lagi mau pelayanan gereja. Dari rumah. Mau ke gerejanya A gitu ya. Di perjalanan di mobil dibilang. Kayak ngomongin tentang pantai selatan. Ratu. Itu kan kayak gua bingo. Nih. Berarti yang ngikutin gua siapa sih gitu. Apa yang si Mami Ratu ini. Atau memang dulunya sebelum Mami Ratu itu gua ada pernah masuk yang. Aneh-aneh. Ya kayak mandi di sumur. Ya itu lah bro. Jadi buat gua tuh kayak. Aduh. Udah lah. Maksudnya. Sambil edit. Perjalanan hidup. Ya gua buat pikir. Ya inilah. Gua gak sengaja buka YouTube. Terus. Anomali. Terus. Ya dari awal itu gua ngikutin gitu. Kisah-kisahnya. Perjalanan kayak. Spiritual dalam. Konsep. Supranatural. Iya. Supranaturalnya gitu. Jadi. Gak tau kenapa gerak hati gua tuh. Penasaran aja. Gua pengen. Pengen ungkapin apa yang gua ungkapin inilah gitu loh. Karena kan. Mungkin sedikit banyak. Yang gua alamin bisa gua jadiin. Pelajaran buat. Ke kaum milenial sekarang gitu loh. Maksudnya. Kan pergaulan sekarang kan gila-gila juga. Karena kan gua bisa terjun ke gitu juga. Karena pergaulan yang buruk. Maksudnya kenal si cewek-cewek. Iya. Gitu. Kenal dari dunia perhukunan. Jadi. Kebawa gitu kan. Jadi buat pesen lah. Bahaya. Maksudnya. Menurut gua sih. Memang pasti efek lah. Ada efek gitu. Setuju sih. Apalagi kan gini. Banyak banget kan. Sekarang orang pengennya tuh. Cara singkat. That's the point. Secara gak langsung. Secara duniawi susah diraih gitu kan. Ya. Dengan embel-embel. Banyak orang pintar yang bilang. Kayak yang tadi kan. Mau lebih wibawangan. Segala macem. Atau apa. Ya. Secara singkatnya adalah dengan. Masuk ke dunia supranatural kok. Betul. Gitu kan. Dan. Malah ada juga yang mungkin. Terlahir dengan sensitif. Atau indigo. Salah berguru. Salah jalan kok. Gitu kan. Banyak yang kayak gitu ya. Semoga sih. Kita lihat aja nanti. Apakah kita mendapatkan pelajaran. Yang akan bisa diambil. Dari konten kita kali ini. Dan sekarang. Itu adalah. Case. Dari Brovino. Yang udah dispil. Dan sekarang. Kita coba. Minta komentarnya. Dari. Teman-teman. Para. Apa ya sebutannya. Investigator kita. Investigator kita. Deduksi astralnya. Seperti apa. Oke. Dimulai dari siapa dulu nih. Aku sebenarnya gak nyaman sih. Dari tadi. Tapi. Sebenarnya. Karis barusan. Ya gak barusan juga sih. Beberapa menit. Ke belakang. Karis sempet kasih vision. Bahwa. Di bagian. Pundak. Disini. Jadi bentuknya itu lingkaran. Pundaknya Vino. Iya. Pundaknya Kak Vino. Itu harus didorong kayak gini. Kayak. Kayak gitu. Ya itu. Sekarang. Ntar dulu. Ntar dulu. Mungkin ntar dulu kali. Tapi kalau yang gue ambil ya. Poinnya ya. Tugas kita hari ini pun juga. Ya mungkin ya. Kalau emang dari radar kalian. Dan. Melihat itu juga. Itu adalah. Mengembalikan. Sukmanya Brovino. Nah itu mesti tes dulu tuh. Iya. Jadi kan. Ya ada dua yang gue langsung. Pengen detect. Pertama Sukma. Kan Brovino bilang. Sukmanya kan. Dikrangkeng. Menurut. Klaim. Yang versi yang. Si orang pinter juga. Tapi yang. Eh. Habibi dan. Si Teteh itu ya. Iya. Sebetul ada. Hmm. Tapi kan itu kan 2014. Sampai 2021 kan. Perjalanan. Perjalanan. Tujuh tahun kan. Jadi siapa tahu. Tujuh tahun itu. Apakah udah kembali. Kan doa terus juga kan. Tuhan turun. Kita gak tahu. Itu satu. Kedua. Yang pengen gue cek. Apakah betul ada intervensi gaib. Terhadap rezekinya. Itu dulu tuh yang pengen gue cek. Ya sih bener. Takutnya itu cuma. Apa namanya ya. Takutnya sebenernya. Kalaupun itu udah balik. Sukmanya full di sini. Ada pihak-pihak lain. Yang mungkin belum tentu dari. Mami Ratu. Mami Ratu tadi. Betul. Yang iseng gitu loh. Karena tadi yang mudah hubungan. Bunuh diri itu. Itu gue udah. Smell demon banget. Tapi gak ada hubungannya. Sama Mami Ratu. Gak ada. Itu simply demon freelancer. Oh. Demon freelancer. Demon kan hyperaktif. Kalau mereka melihat. Oh ada orang yang. Lagi down. Masuk mereka. Gak peduli dulunya sama jin siapa. Gak peduli iblis gitu. Tadi sempat kepotong sih. Gue menemukan poin intinya. Ketika lu. Karena sensitif sih bro. Kita anak gereja kan ya. Ya kan. Boleh lu coba detailin lagi ga. Ceritanya tadi. Intinya akan ke arah mana tuh. Kan setelah lu ngobrol sama si. Salah satu. Pengerja juga ya. Hamba Tuhan juga itu. Lu merasakan samping yang aneh. Iya kan. Sampai akhirnya lu mau bunuh diri gitu maksudnya. Gak. Jadi sebelum. Gue bisa. Masuk ke pelayanan itu. Karena gue di. Masuk fase yang kayak mau bunuh diri. Gue minta temen gue. Yang memang. Anak alim lah maksudnya. Yang. Dia aktif di gereja. Gue tanya dia. Ada kenal pendeteng bisa perlu lepasan ga gitu. Dan akhirnya lu ketemu sama si orang itu. Ketemu. Akhirnya gue jadi. Pengerja. Masuk ke dalam gereja jadi pengerja. Pendoa gue jadi pendoa. Nah pas udah berjalan jadi pelayanan gereja. Ada satu hamba Tuhan tuh bilang gitu. Jadi kan gue kayak berasa. Apa gue masih ada efek yang lama. Karena kan gue pas pelayanan belum ga ada pelepasan. Paham ga? Gak ada kalau di gereja kan dibilang. Kalau lu mau jadi pengerja lu harus pelepasan dulu. Kayak mungkin takutnya efek-efeknya gitu kan. Kan gue memang pakai hati. Langsung berdua tugas. Pakai hati. Ya langsung pelayanan jadi pengerja. Ya ada satu hamba bilang gitu kan. Jadi gue berasa. Nah itulah mungkin celah iblis kan. Kadang-kadang kan iblis kan nyari celah yang buat kita. Kita bisa. Pas lagi ga percaya sama Tuhan. Raku sama Tuhan. Itu kan celah-celahnya mereka. Seperti gitu loh. Dari situ mungkin dia masuk. Ya gue terintimidasi mungkin di saat itu. Jadi bisa dibilang sih. Yang hamba Tuhan yang bisa tadi itu. Dia memanipulasi dong. Gak ngerti bro. Tapi gue ngerasa tuh kayak feeling gue tuh. Dia ngomong buat gue. Ngomong soal? Ngomong dia bilang itu. Saya ngeri. Saya mau resign aja. Soalnya disini ada hamba Tuhan yang bawa pasukan koib. Di pasukan perdukun katanya. Gitu. Jadi kan gue kayak. Jadi dia emang gak ngerti apa-apa juga nih ya. Si hamba Tuhan yang lu bilang tadi itu. Nah gue gak ngerti nih. Jadi feeling gue tuh. Antara dia ngomong sebenarnya ketujukan ke gua. Atau memang dia ngomong ada sosok pengerja disitu. Yang memang. Bawa pasukan dukun gitu. Gak maksudnya. Jin-jin atau setan-setan kita gak tau. Untuk menjurumuskan lah bahasanya. Buat mengganggu pekerja. Buat supaya disitu. Mungkin pada ribut atau apa. Kita gak tau gitu. Karena balik lagi kan. Mau di agama manapun. Pasti ada aja celah-celah untuk membengkokan. Yes betul. Tinggal kita pinter-pinter mau sendiri aja. Ya betul. Oke. Poinnya sih disitu ya. Gak terlalu sensitif sih gue kira. Gimana gitu kan. Tapi yang balik lagi kan banyak. Semua hal. Di agama manapun. Oke. Iya kenapa? Secara sukma sih. Full kok. Tuh kan baru gue mau ngomong. Full. Yaudah. Coba gue ngomong ya. Jadi dari dua gue nge-scan tadi. Ada dua poin. Yang pertama adalah sukma nya berapa persen kan. Kedua ada interfere gaib terhadap rezekinya kan. Jawaban dua-duanya nih Hilt. Tapi yang pertama sukma nya 100% dia. Yang kedua mengenai rezeki gak ada yang menghalangi. Tetapi energi ketakutan dan traumanya Vino gede sekali. Nah itu masih kebawa dari yang sebelum-sebelumnya kali. Nah sekarang gue dapet abstrak. Tapi lu mesti sambil ngobrol lagi ya. Kalau Vino ngerasa gak enak atau apa bilang. Ini gue coba isep yang gak enak-ngak enak. Kalau ngerasa pusing atau apa langsung ngomong. Mau tukeran gak? Boleh. Ya tapi gak bisa. Kameranya. Eh kamera apa? Bawa mikrofonnya disini. Gak apa-apa Bo ajak ngomong lagi. Tapi aku ngerasa Jin nya sebenernya gak menghalangi. Gak ada Jin nya gak disini. Gak disini. Cuman kayak nungguin gitu loh. Iya Jin nya dari mana dulu? Jin yang dulu mungkin. Jin yang itu loh. Yang ada di apa waterfall. Iya apanya. Ke waterfall gitu. Arta Jin masalah. Mandi di Arta Jin. Gak tau kayak alam gitu sih. Alam. Ya itu ya pantai selatan itu. Oh. Kayak pelabon ratu sana. Pokoknya ada air itu. Oh iya Jin nya jauh ini. Jin nya jauh. Jin nya jauh. Jin nya jauh dan letaknya di dekat tempat berair. Memang berair bener. Gue agak serem ya. Terus. Gue gak mau confront dulu. Gue mau cari tau. Kan bro Vino ini juga punya keluhan bahwa. Kadang-kadang kalau emosinya suka tidak terkontrol. Iya sebetul. Sampai bener-bener itu istri bilang kayak. Bukan saya. Soalnya mukanya serem banget. Dia bilang. Apakah itu juga konfrontasi dari. Supranatural juga kan? Dibus. Dibus. Yang aku rasa dibus. Sama sosok kastral. Tapi. Belum yakin apa. Ini ada Jin di daerah dekat berair ya. Kenapa. Kenapa gak mau ngelepasin kesana ya. Ada Jin. Dari tadi aku merasa kayak. Sebenernya jiwanya 100% disini. Tapi dia kayak mencoba mencangkram gitu. Mencoba. Berusaha sebisa mungkin. Karena yang aku dapet. Abstractnya kayak. Lah kan lu kan udah pernah melakukan. Transaksi secara. Gak langsung kan. Sebenernya dari sebelumnya. Jadi itu hak gua. Gitu. Cuman karena mungkin. Kakaknya rajin doa dan lain sebagainya. Gak segampang itu dia ngambil. Hmm. I see. Berarti bener tadi yang gue liat sebentar. Gak tau lu mandi. Mandi gaib lah ya. Iya. Kan banyak. Salah satu dari mandi itu. Ada genruwo yang dateng. Terus naro sesuatu di lu. Jen. Well. Bagi yang belum tau. Wowo. Jenisnya jin itu actually. Itu spesies jin gitu. Wowonya tuh dateng terus kayak. Wowonya suruhan. Kayak pekerja. Mungkin lu lagi mandi merem. Atau gimana. Wowonya naro sesuatu. Tapi gua belum tau itu apa. Si Mamira tuh juga sempet ngasih lo something ga sih? Oh pernah. Iya bener. Apa tuh? Dijidat nih. Kalau gua pernah sama dia dimasukin kayak satu gitu. Tapi gua tiduran. Tiduran. Coba. Tes ilang langsung. Tapi bentuknya kayak api dulu. Nyala di ini. Kayak barah. Tek. Ter. Ilang langsung. Hmm. Kayak tadi yang kita lihat. Warnanya merah. Di sini. Merah orange gitu. Bentuknya kayak permata ketupat gitu sih. Betul. Kecil. Sebenernya kecil. Kecil banget. Cuman nyala warnanya. Bener. Dijidat. Jadi awalnya lo ditidurin dulu? Enggak. Bukan. Maksudnya. Pasti ya mau itu ya. Gua disuruh. Dibaringkan. Dibaringkan. Dibaringkan di sofa. Bahasanya kamu. Jadi ada anaknya lah. Maksudnya. Anaknya lagi kayak begitu dipasang. Oh begitu? Pasang yang dijidat itu. Oh dipasang dijidat. Terus. Vino sini juga. Vino sini sekalian. Mami pasangin. Oh jadi sekalian gitu ya. Dan gua gak tau apa juga. Jadi ya udah ngikut aja. Bentuknya kayak kapas. Putih. Ya. Pokoknya tapi gua bingung deh. Dia gak pake api. Gak pake apa. Tapi dijinin terus. Ada keluar api kecil terus. Masuk. Ilang gitu. Iya itu emang. Aneh loh. Jadi bentuknya kayak kapas. Kayak di sulap-sulap tuh. Magic kan padahal suka aduk tisu. Tapi panjang kan. Dia kecil. Kecil. Paling kecil banget gitu. Tapi masukin. Ini kan gak ada pake bedi api. Sulap aja pake bedi api loh. Baru ilang kan. Ini enggak. Dia cuma taruh di situ. Tapi ada keluar. Gua berasa ada panas. Pasuk. Ilang udah. Oke jadi investigasi kita mau ke ranah mana nih. Apakah si Mami Ratu itu udah kekonek ya katanya. Jujur sih Jin yang tadi aku ngerasain itu justru bukan dari Mami Ratu. Bukan. Bukan. Totalnya dua hal yang berbeda. Jadi Mami Ratu ada. Jin yang di bidang lagi. Ya air itu loh. Di daerah air itu lebih kuat sih. Itu lebih kuat dari yang Mami Ratu. Jujur. Mami Ratu ntar belakangan deh. Sorry kalau boleh tau. Udah berapa kali ya mandi-mandi kayak begitu. Duh banyak ya. Jadi kalau mandi kembang sih. Kayak tiap nemenin tuh. Temen-temen aja. Terus yang di alam itu yang kayak di sekelingnya itu banyak. Yang aku inget itu kalau yang alam ya itu yang di modelnya. Sekarang tapi bentuk sumur. Oh terkenal kok. Abis sekarang banyak orang yang. Ada air jatuh gitu. Itu apa sih. Pernah. Sorry. Pernah mandi di yang lebih konteksnya air terjun gak? Pernah. Ini Jinnya dari air terjun. Itu. Bukan yang di. Bukan yang di. Apa yang sumur. Jinnya air terjun ya. Bukan. Katanya kan ada batu ada sumur. Katanya ada batu juga. Tapi ada yang terjun gitu akhirnya. Air terjun gitu. Itu dimana tuh. Air terjun sebenarnya nggak ketemu warna pinter. Jadi sama temen-temen lebih tiga. Itu dimana mandi. Itu dimana. Curug Cilember. Nah disitu Jin yang paling kuat gue liat memorinya. Curug Cilember puncak situ. Betigaan doang itu. Mungkin disitu ada batu-batu. Terus. Ada yang turun air. Maksudnya itu bukan laut sih itu. Bukan laut. Itu curug. Bener ya. Ya itu. Itu yang paling kuat Jinnya. Curug. Fotonya ada itu malah masih ada. Coba liat. Coba. Ini dia. Ini yang aku liat dari awal banget. Nanti kita ada fotonya boleh kan gue siap? Ya temen-temennya nanti di blur. Di blur aja ya. Lu nya gapapa kan. Guanya gapapa. Tau ini dia nya. Ada penjaga. Tuh kan. Disini. Disini bukan sih daerah sini. Daerah sini. Nih. Dia disini nih. Dia lagi ngeliatin sih. Ini kan foto kan. Dia disini. Jahat loh dia. Hati-hati kan. Emang jahat. Tenaga dia biru. Tenaganya biru warnanya. Kalau biru itu apa? I don't know. Yang paling kuat nih. Maksudnya yang paling kuat untuk. Kok. Kok ini jin tapi kok ada bau iblisnya? Ada. Dia tandem sama iblis sih. Tandem nih. Ini making transaction. Jadi layaknya manusia bisa making transaction ke jin. Jin juga bisa. Jin juga bisa transaksi sama iblis. Nah ini tipe yang kayak gitu. Kuat men. Kuat banget. Jujur ya. Yang ini lebih kuat energinya di Cavino daripada yang laut. Oh. Jujur. Dan ratu juga kan. Iya. Ini yang paling kuat. Ini. Ini udah bentuk keluarga. Bukan kerajaan sih. Ini kayak. Kamu liat ya. Di belakangnya ada anak-anak kecil. Tuh. Itu kayaknya. Keluarga-keluarga dia deh. Eh gue gak mau urusan ya sama keluarga-keluarga. Kelihatan. Kelihatan. Keluarga cemara kan? Ini keluarganya di sini. Iya. Kecil-kecil. Keluarga di sebelah kanan. Dianya ini di sini. Tapi lu melakukan ritualis gitu? Enggak. Jujur cuma pergi jalan-jalan aja. Ada motor. Oh dia memang pesan. Penjaga curug ini. Memang penjaga. Padahal gak ada perjanjian. Atau dia gak main di situ. Iya gak ada perjanjian. Gak ada apa padahal. Apa dia merasakan aura. Wah nih orang enak nih kayaknya nih. Dalam artian konteksnya untuk dimanipulasi ya. Karena walaupun kita tahu titik terangnya ada di situ. Sebenarnya. Gak. Jin ini. Dia merasa. Kak Vino. Dan teman-teman tuh kayak mencari gitu loh. Dia merasa seperti itu. Kayak mencari. Mencari. Jadinya tuh dia. Oh yaudah gue ladan nilai sekalian kayak gitu. Padahal kita gak ada tujuan nyari atau. Memang jalan-jalan aja. Pengen ke alam gitu. Motoran. Jadi itu aja datang pagi-pagi banget gitu. Terus mandi di situ ngapain? Mandi. Memang mau jalan-jalan. Maksudnya motoran. Gak ada niat. Gak ada. Karena ini teman normal. Ada lagi gak Air Terjun selain ini? Ini juga ada Jin ya? Atau ini the only one? Foto-foto yang mandi di Air Terjun gini. Gini aja deh. Kita coba. Dalam nama Tuhan. Pinop. 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 Pinop pinjam tangannya deh. Coba. Sambil gue ngeliat itu. Alin kesini. Sambil langsung liat foto tadi? Iya. Liat foto tadi. Gua sambil. Oh Dima. Tidak perlu. Aku sudah bisa mendengar kali. Hati-hati Willy itu manipulatif. Kata Keris. Kalau gak mau manipulatif. Atas nama Tuhan. Tunjukkan kebenaran. Wah. Itu kerajaannya. Itu bener. Bukan kerajaan sih kayak. Gimana caranya Jinnya hidup dibalik batu ya? Jadi gini Bu. Ini batu Air Terjunnya. Jinnya tuh dibawah batunya. Gak masuk akal sih secara hukum. Iya Jinnya bilang. Kamu jangan mengundangku di keluarga aku. Lu lagi komunikasi sama yang tadi di foto ya? Yang di foto itu. Tapi I'm not sure ada hubungan nama ini gak. Mungkin sebenernya. Lu gak mencari. Iya. Tapi kan alam bawah sadar. Lu mungkin lu kayak masih mencari. Ini gua kenapa ya? Itu tahun 2000. Gua apa yang di foto ini? Oh. Kenapa ini? Belum lama kan? 2019. Nah. Oh ini disitu. Betul. Jadi dalam artian. Sekarang gini. Bro Vino aja. Oh udah 20 malah? Untuk ketemu tim D.A. aja. Bisa dibilang. Karena masih ada konteks dalam hati. Ini gua kenapa ya? Itu loh guys. Iya pasti mempertanyakan gua kenapa gitu. Nah itu maksudnya mencari itu kali. Dalam artian kan ya? Iya. Ada kata-kata mencari itu betul. Jin dan siapa. Itu kan mereka tahu celah kita. Ini itu foto satu-satunya kan? Yang kalau ke Air Terjun ya. Karena bro gini bro. Setau gua ya. Ini kan gua orang awam ya. Tapi kalau lu yang suka ngikut hal-hal seperti itu. Dan lu belum sempurna lah. Iya. Ini Kak Vino ya? Masih ada aura-aura yang kayak Jin atau sejenisnya. Nih. Menarik nih. Iya kayak gitu. Ini yang ditargetin sebenernya Kak Vino sih. Gua udah dapet gravitasi ininya. Timbangannya. Insting aja ya Kak Aris ya. Coba gua liat lagi. Sorry ya bro Vino ya. Gak mampu bro. Just help me connect dengan Jin-nya. Kok yang nyapa banyak? Di belakang-belakangnya. Dia gak sendirian memang. Iya tapi di belakang-belakangnya. Keluarga keluarganya. Oke. Kamu tahu orang bernama. Nama lengkapnya siapa bro? Vino. Alfonsus. Alfonsus Vino. Buat apa kamu kesini? Katanya gitu. Aku ingin tahu. Kenapa energimu bersama Vino ini kuat sekali. Atau bukan. Terus dia ketawa kayak. Hahaha. Kayak gitu. Dia ketawa kayak gitu. Aku tidak akan memberitahumu gitu kan. Iya. Wah tipean kooperatif nih. Gak. Dia gak kooperatif sama sekali. Terus dia bilang. Sebelum saya juga dia ada bawa banyak kok. Maksudnya? Gak tahu. Itu Jin yang ngomong kayak gitu. Dia udah ditempelin berapa banyak. Katanya gitu. Jadi. Kita gak ada gunanya sih perang sama Jin ini. Emang the problemnya emang dari Vino-nya. Maksudnya udah numpuk banyak. Emang harus dibersih. Tapi silih berganti sih. Memang. Silih berganti. Jadi. Cuma ini bagian dari yang nempel juga. Akhirnya. Sekarang. Sebenarnya Jin yang lalu-lalu itu. Aku sempet ngeditek kan. Waktu Kak Vino mandi-mandi kayak gitu kan. Tapi mungkin Kak Vino kayaknya gak ngelanjutin jadi kontrak gitu ya. Enggak. Memang. Jadinya beberapa mandi-mandi gitu ya. Tujuan dia ngomong tuh karena gini. Karena mungkin saya selama ini lemenin. Dia bilang. Udah lah kalau gak kamu mandi aja. Biar coba gak bersihin aura gitu. Biar supaya bersih gitu. Jadi yaudah ikut mandi aja. Karena gak pernah minta. Sebenarnya ada Jin yang nungguin Kak Vino sampe minta gitu. Nah. Tapi Jin tersebut udah. Ah. Ini anak. Cuek juga. Yaudah gue gak mau ngikut. Kayak gitu. Ada. Jadi bekasnya. Jin yang dulu itu. Kayak gitu. Ini anak gak serius kok gitu. Yaudah gue tinggalin gitu. Ada gitu. Vision sih. Tapi. For sure. Tanpa bermaksud mendiskreditkan. Foto itu. Dan backgroundnya ya. Itu Jinnya. Bekerja di bawah. Iblis sih. Iya. Jadi tadi gue mau coba terusin. Atas nama Tuhan ya. Jinnya mulai. Kaget. Kayak. Mereka mulai kayak. Gini loh. Kalau gue praktekin. Mereka kayak. Kayak gitu. Kayak kepaksa berlutut gitu loh. Mereka kaget kan. Terus tiba-tiba ada satu sosok gede. Ya. Dalam arti. Ini. Ini mah. Lu kerja di bawahan iblis. Dan gue gak mau ikut campur. Karena. Problemnya bukan di mereka. Problemnya di. Numpuk di badan lu. Gue gak mau cari musuh sama mereka. Lu aja dam. Gitu. Nah. Jadi. Gue rasa sibuk. Penyelesaiannya gak bisa dari. Kita perangin tempat. Harus gue megang pundaknya deh. Kayaknya. Sama ini. Ini yang tadi. Dari tadi Keris bilang. Suruh kayak. Gitu. Ini ada gak beres Jess. Kenapa pas udah keluar dari sini. Gitu. Kayak. Kayak gini loh. Seasep terus balik lagi. Wah ini ada yang gak beres. Bentar. Ini daerah dadas. Ini sasaran banget. Iya. Nama astralnya. Tolong rusuk. Bukan. Daerah jantung. Iya betul. Wait. Dia punya pasukan loh. Dia punya pasukan. Komunitas freelancer iblis. Komunitas gitu. Karena kalau lu terus-terusan terpuruk. Cuma masalah waktu. Sampai iblisnya ngantem jantung lu. Mati lu. Bisa mati. Silahkan. Yang ada dalam surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi. Bapak kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi. Bapak kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.